Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Metal Slug Awakening Nah disini gue bakal bahas untuk update-an hero terbaru Yang namanya adalah Violet Dimana ini kerjasama ataupun kolaborasi antara gameplay AOV dan juga gameplay Metal Slug guys ya Gue ada coba untuk hero trialnya dan ternyata OP juga untuk battle PvE PvE, jadi PvE ini ketika kalian farming ataupun ketika kalian battle melawan boss ya Tapi untuk battle PvP-nya gue gak tau seperti apa Apakah skill ultimate-nya itu bisa ke knockback musuh untuk player-nya ataupun bisa bikin stun Jadi contohnya kalau misalnya skill ultimate-nya si Violet ini mengeluarkan roket dan musuhnya itu terpental Nah itu baru gue kasih ke tier S coy Tapi kalau misalnya biasa aja ataupun paling kena serangan di mag Ya mungkin masuk ke tiernya A ya kalau menurut gue guys ya Oke kita bakal coba check dulu untuk hero-nya seperti apa Nanti habis itu gue bakal coba farming di Raja Menembak Nanti kalau misalnya kalian pengen farming di Raja Menembak Kalian harus gabung dulu di club ya ataupun di guild Jadi gameplay yang satu ini tuh gameplay tipe idol kalau menurut gue Jadi ya hampir kayak idol juga ada stack-nya ada capture-nya Kalian check-nya itu ketika kalian ingin menyelesaikan capture coy Jadi kalian bakalan tau ini gameplay sebenernya gameplay tipe idol Bukan gameplay kayak semacam MMORPG guys ya petualangan Tapi untuk laganya memang kalian gak bisa kontrol ya Kalian harus pake manual coy Oke kita bakal coba check dulu untuk eventnya Takut jadi gue bahasnya kelamaan Oke kalau gak salah ada didapatkan hero baru gratis ya Nah ini buat semua player Entah itu kalian yang mainnya Pai Twin Entah itu kalian yang mainnya F2P Kalian bakalan bisa dapetin karakter Violet secara gratis pertama Tapi gue gak tau nanti untuk fragment-nya Apakah kalian bakalan bisa dapet atau tidak coy Nah disini ada progress Jadi progress-nya ini simple banget Kalian hanya harus menyelesaikan daily kayak mencurigakan Ataupun yang ada disini guys ya Nah kalau misalnya kalian nanti selesaikan di setiap quest-questnya Kalian bakalan bisa dapetin untuk yang fragment-nya Nah disini juga ada pembagian undangan Jadi kayak kalian share di Whatsapp, Facebook, Instagram Kalian bakalan bisa dapetin tangan yang ini Gue gak lupa namanya apa Nah nanti untuk kredibilitas ini bisa kalian tukarkan Seinget gue Bisa kalian tukarkan Ataupun ini bakalan masuk ke progress ya Kalau menurut gue sih Nah disini gue udah selesaikan sampai 25% untuk progress-nya Dan gue dapet fragment-nya itu cuma 3 Nah besok nanti bakalan ada makanan normal Gue gak tau nanti ini bakalan seperti apa Apakah gue harus login dan gue harus ngambil kayak semacam makanan-makanannya Biar dapetin apa namanya progress presentasinya Dan di atas nanti bakalan ada kotak ammo juga Jadi kalian harus nunggu Dan untuk event yang satu ini Lumayan lama Jadi ada 13 hari Kalian bisa lihat aja Berarti 2 mingguan guys ya Ya lumayan lama juga sih Kalau menurut gue ya Untuk mengenai event yang satu ini Dan untuk yang di bawah juga masih ada event yang lain juga Kayak semacam operasi gabungan Dan juga ada buat pertempuran Dari partisipasi klubnya juga Oke jadi buat kalian yang ingin farming Kayak 3 phase 3 1 phase 1 2 phase 2 Nah disitu bakalan ada coy Cuman gue gak tau ya Ini kalian harus manual atau auto Kalau misalnya kalian battle di arena It's okay itu pake auto Tapi untuk yang lain I don't know ya Oke gue mau coba dulu nih Untuk hero-nya ya Gimana coy Kalau gak salah untuk mencoba hero gratisnya Nah disini ada video Dan juga ada mencoba Jadi buat kalian yang ingin tau skill hero yang satu ini seperti apa Kalian klik aja mencoba Nanti kalian bakalan tau ya Nah by the way Ini gue mainnya di PC coy Di emulator Agak ribet sih sumpah Lebih enak di Android Kenapa gue bisa bilang seperti itu Karena untuk kontrolernya itu lebih simple dan lebih gampang Pake jari Kalau yang kayak gini nih Yang pake klik klak klik klak klik Kayak agak ribet Juga coy Oke kita bakal coba aja Ini buat nembak Oke gue pake enter Dan kalian bisa aja Nah ini buat skill yang kedua ya Jadi kayak gini guys Nah ini untuk skill ultimate-nya Tuh cuman kayak gini doang Tapi gue gak tau ini Kalau misalnya battle-nya PVP Apakah bisa ke knockback gitu guys Gue juga kurang tau sih Oke Oh iya gue lupa Oh iya gue lupa Loncat 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 Oke santuy Santuy Boom 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 Ultinya belum keluar Santai Oke lagi Loncat lagi Pakai ulti lagi Tuh Gak bikin knockback guys Kalau bisa bikin knockback itu enak banget sih ya Oke ini dia Oke sudah selesai Dan trial-nya cuman seperti tadi ya Cuman seperti tadi Kalau misalnya gak ada knockback-nya Untuk yang ultimate-nya Masalahnya ketir asing Jadi dia itu paling OP-nya Ketika mengeluarkan skill yang kedua ya Jadi yang ini coy Oke Kita bakal coba ulang lagi Seperti apa Gue bikin coba lagi sih Kenagihan guys Emang bagus sih Untuk skill dari karakternya ya Tapi gue belum tau untuk Grade-nya itu apa Kalau grade-nya oranya Ya mungkin OP juga Kayak Trevor ya Trevor aja itu masuknya Harusnya ke S loh Kalau menurut gue ya Cuman di website sebelah Itu malah masuknya ke grade A Coy ya ampun Oke ulti Santai Oke Bisa guys ya Bisa kontrol Mungkin kalian kedengeran ya Klik-klik-klik gue ya guys ya Yaudah gak apa-apa santai Oke Boom Boom Ampus kau ya Oke Oke Awas Awas Ini ribet banget Sumpah Set Boom Oke mantap Set Boom Oke Awas Jangan sampe tenang Oke Ulti 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 Hmm Kena salah ulti gue Boom Oke Ulti lagi Oh Mantap Ulti lagi Mantap Ulti lagi Oh Enak banget Ini skillnya Kayak Gak ada Codonnya Coy Bagus sih Tapi ini emang trial ya Kalau trial ya Seperti ini Coy Oke Jadi itu untuk mengenai Skill OP nya Untuk trial nya Untuk masalah detail nya Gue udah pernah bahas Di video gue sebelumnya Itu untuk tier list ya Jadi kalian bisa liat aja Jadi ada 2 karakter Yang mungkin gak masuk di tier list Tapi gue masukin Jadi di website itu gak ada Tapi di video itu Gue langsung bahas Jadi tier list pendapat Dari website Dan tier list pendapat Gue pribadi Guys ya Itu kalian gak cek aja Di video gue sebelumnya Oke Kalau gak salah Namanya adalah Gru Kang ya Oke Gru Kang ini gak OP sih Sumpah Kalau gue gak OP Skill nya ya Lebih baik kalian Ngincer nya itu Kayak Trevor Terus juga si Scarlet Oke Ini OP Lila Ya inget ya Lila ini ke tier S coy Dan Scarlet ternyata Eh bukan Scarlet ya Violet ternyata Yang ungu coy Aduh Kalau ungu sih Masuk tier nya A ya Udah masuk ke tier S coy Kalau mudah gue sih Soalnya untuk skill nya juga Gak terlalu OP Dia juga coy Effect lane nah Udah bagus Karena dia itu skill nya bagus ya Kalian tinggal cek aja Untuk lebih detail nya Di video gue sebelumnya ya Itu gue udah bahas Tuntas semuanya Lebih detail lagi Kita bakal coba masuk Di Raja Menembak Jadi Ini kalau misalnya Kalian gak parmingin Buat kalian yang Mainnya F2P Sumpah rugi sekali guys Rugi banget Bang kenapa Bisa dibilang rugi Soalnya gini guys Kalau misalnya Kalian nanti selesaikan Untuk event Raja Menembak ini Kalian bakalan Bisa dapetin Pregman loh Tuh Pregman Kalian bisa dapetin juga Untuk item Apa ini Crystal kah Ya mungkin Crystal guys ya Crystal buat kalian Gacha guys ya Nih kalian bisa liatnya Udah pada masuk ke level 47 Ya Untuk detail nya Gue gak bisa liat Kak total Total CP nya gitu Oh yang ini ya Total CP nya Oh my god 68 Mantep sih Mantep 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 Udah masuk ke level 89 ya Oke Untuk Ini untuk level Dari senjatanya coy Oke Luar biasa Emang gue belum naikin Untuk level senjata sih Oke Nah kita bakal coba pergi ke tim Untuk timnya ini Kalian bisa Buat tim juga gak apa-apa Atau gak kalian gabung Secara instan Juga gak apa-apa ya Belum ada tim Auto matching atau gimana Oke auto matching aja Gak apa-apa Gue main solo coy Sebenernya lebih enak ya Jangan main solo ya Biar Demagenya itu Tambah banyak coy Bentar dulu Ini gue bisa undang Bisa undang coy Kita undang ya Coba Coba Kita coba dulu undang coy Jangan gak ini Menolak Aduh What the hell Di dalam battle semua Tapi levelnya udah Banyak gede-gede ya Gue levelnya 30-an Tapi gue gak tau sih Ini detail BP-nya berapa coy Oh 38 ya Oh berbeda Sedikit lah Dia pake S juga Dan ternyata Dia pake yang ini juga ya Wah dia pake Trevor coy Mantap Mantap Dia pake Trevor ya Dia udah dapetin Trevor coy Gue belum nih Emang Biasanya untuk yang karakter-karakter paling OP Itu keliatan ya Oke Langsung aja lah Daripada nunggu lama guys Oke Gak apa-apa sendirian battle-nya ya Tapi semoga aja Menang lah Dan dapet Demag banyak ya Ini tuh senjatanya Bakalan bergiliran Jadi kalau misalnya Pelurunya habis itu Bakal ganti Aduh Aduh Ya gue lupa Weh 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 Jangan sampe mati dulu Please Please Jangan sampe mati dulu lah Ayo dong Apa lah Biarin aja deh Biarin aja Biarin aja Biaran gue tinggal sedikit lagi Harusnya gue Jangan pakai karakter yang satu ini Harusnya Wah Tewas dulu kah Gagal kah Langsung kah What the hell Langsung guys Wah Begitu ya Wah Oh Tadi yang potionnya itu Buat nambah damage guys Ya ampun Sandai 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 Tadi kursor gue agak ribet Ternak kau Mana Oke Awas 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 Aduh 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 Bom 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 Oke Oke Santai Santai Masih bisa Jangan sampe kena guys Oke Santuy aja Santuy aja Kita bom 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 Mana dia guys Oke Dia nyari temen gak Oke attacknya nambah Yang di atas apa coy Aduh Kursor gue Mat lagi nih Ah udah Udah Oh ya ada waktunya Ya gue lupa coy Dapat berapa Dapat berapa Aduh Kecil sih Kecil Ternyata agak susah ya Kalau misalnya gue main di Emulator Sama main di HP Android Gue Agak susah coy Disini Masih Emang agak susah sih Harus Kaklik Kakliknya itu Ya Gedengeran banget coy Semakin banyak total Demagenya Nanti untuk Klub kalian Bisa masuk ke peringkat Yang lebih tinggi Ke peringkat 6 4 5 Peringkat 1 Syukur-syukur guys Biar lebih bagus lagi Dan otomatis Benefitnya juga Lebih banyak lagi guys Kalau mood gue ya Jadi ya Kalau misalnya kalian gak main Untuk yang Raja menembak Rugi sekali sih Soalnya kalian bakal bisa Dapetin Apa namanya Senjata juga ya Terutama untuk Fragment-fragment Ya buat upgrade Senjata kalian coy Biar lebih sakit Lebih OP CP-nya nambah banyak Itu yang paling Rekomodasi banget ya Oke Mungkin itu aja Untuk pembahasan Dari gameplay yang satu ini Dan sebenernya Kalau misalnya kalian Pengen Dapetin Demake banyak Ya kalian Mainnya bareng-bareng Sama temen-temen kalian ya Jangan gaya gue Tadi gue mainnya solo coy Dan ini dibuka Setiap hari Senin Rebo dan Jumat Untuk Raja menembak Kalau misalnya Kalian ada tambahan Jangan lupa komen Di kolom komentar Kalau misalnya Gue ada salah kata Mohon ma banget guys Oke See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay Bye-bye selamat menikmati